Halo, selamat datang di video Jaris 88. Di kesempatan kali ini, saya hendak membagikan bagaimana cara memanen selada yang benar agar bisa dipanen ulang tanpa perlu menanam ulang. Yuk langsung aja. Nah, di depan saya ini ada selada yang akan saya panen. Bagaimana cara memanennya agar selada ini bisa menghasilkan selada-selada berikutnya. Yang pertama, yang harus diperhatikan adalah gunakan buting yang tajam. Kemudian siapkan sebuah mangkuk untuk tempat selada yang akan kita panen. Kita pilih selada yang sudah tua atau yang bagian pinggir-pinggirnya. Kita potong. Jangan terlalu dekat dengan pangkal agar pangkal dari selada tidak rusak. Kita potong. Pilih daun-daun yang lebih tua dahulu alias yang sudah agak berumur. Potong jangan terlalu pangkal ya. Jadi sisakan kurang lebih 2-3 cm. Yang harus diperhatikan adalah bagian dari titik tumbuh. Selada tidak boleh sampai terpotong. kalau dia sampai terpotong, selada akan mati dan tidak bisa menghasilkan daun yang akan kita makan berikutnya. Yang ini hati-hati titik potongnya di situ. Kita ambil yang sisi-sisi luarnya saja. Jika terpaksa harus ambil yang tengah, tidak apa-apa. Tapi hanya pucat dari daunnya saja yang dipotong. Bagian yang mendekati pangkal jangan dipotong. Supaya tetap bisa tumbuh dan melakukan fotosintesis. Baik. Sekian cara memanasi lada yang benar agar bisa menghasilkan ulang. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali.